Oke teman-teman berikut ini cara menghilangkan tombol navigasi atau cara mengaktifkan navigasi gestur di HP Vivo Langsung saja kita masuk ke tutorialnya pastikan kalian simak video ini hingga selesai Nah langkah yang pertama silahkan masuk ke pengaturan Lalu disini kalian gulir ke bagian bawah Nah kalian klik di bagian sistem Lalu teman-teman silahkan klik di bagian yang ini navigasi sistem Nah disini ada navigasi tombol dan navigasi gestur Nah jadi untuk menghilangkan tombol navigasi seperti ini kalian aktifkan navigasi gesturnya ya Nah jadi kalian tinggal klik aja maka tombol navigasinya akan menghilang atau berubah menjadi navigasi gestur ya teman-teman ya Kemudian di bagian bawah ini ada bilah bawah ini bisa kalian hilangkan juga jika tidak suka Kalau mau bisa dimunculkan ya Nah untuk cara penggunaannya cukup mudah sekali Teman-teman disini juga ada tutorialnya ya Untuk tombol kembali bisa usap dari kanan Ataupun dari samping kiri juga bisa Kemudian untuk ke home screen Kalian bisa usap dari bawah ke atas Nah kalian usap dari bawah ke atas tanpa ditahan ya Atau tanpa ditekan Nah jika kalian ingin nampilkan recent up Itu kalian harus usap dari bawah ke atas Tetapi dengan cara ditekan atau ditahan di layar ya Nah seperti ini maka dia akan nampilkan recent up Jadi kalau diusap biasa aja dari bawah ke atas itu akan ke home screen Jika kalian usap dari bawah ke atas Tetapi dengan cara ditekan atau ditahan maka akan nampilkan recent up ya Nah kurang lebih seperti itu teman-teman silahkan kalian coba aja Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih